Mereka sendiri menamakan diri adalah TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bersama dengan OPM. Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Kelompok kriminal bersenjata diubah namanya, balik lagi jadi Organisasi Papua Merdeka. Dampaknya, ini sama aja nyiram bensin ke bara konflik. Perintah tertulis Panglima TNI pada Telegram 5 April lalu itu jadi keputusan keliru. Penyebutan OPM bakal mengubah konflik Papua, yang tadinya urusan kriminal dan hukum jadi konflik politik. Kalau negara nyebut mereka OPM, sama aja nggak sih kayak mendorong aspirasi mereka untuk merdeka? Kenapa sebelumnya mereka disebut kelompok kriminal bersenjata? Karena mereka diperlakukan sebagai pelaku kriminal sehingga penegakan hukumnya dilakukan oleh polisi. Istilah KKB juga digunakan, karena klaim pemerintah yang menyebut 92% warga Papua pro terhadap Indonesia. Pada 2021, pemerintah pernah menyebut KKB sebagai kelompok teroris. Sehingga penanganannya memakai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Alasannya, KKB telah melakukan tindakan teror terhadap warga sipil, membakar gedung, dan menyerang aparat keamanan. Konsekuensinya, nggak ada upaya damai dalam memadamkan konflik di Papua. Karena pemerintah nggak bisa berdialog dengan kelompok teroris. Dengan mengubah KKB menjadi OPM, pendekatan lewat dialog jadi tertutup. Sama seperti penyebutan teroris, pemerintah tidak bisa duduk selevel dengan satu kelompok masyarakat membicarakan kedaulatan wilayah. Faktanya, pendekatan keamanan dan senjata terbukti gagal menangani problem di Papua. Cara pandang Jakarta dengan membangun infrastruktur Papua juga keliru. Nggak bisa nangkep aspirasi dan keinginan warga Papua secara menyeluruh. Padahal, kalau mau tahu masalah utama konflik Papua, tinggal buka Arsip Studi Lembaga-lembaga Resmi. Kalau mengacu kajian badan riset dan inovasi nasional pada 2009, ada empat akar masalah di Papua. Yakni, status dan sejarah politik, diskriminasi, kegagalan pembangunan, serta kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk kelarin kegagalan pembangunan, solusi pemerintah Jokowi adalah membangun infrastruktur dan menaikkan dana otonomi khusus yang nyampe seribu triliun rupiah itu. Gimik-gimik kayak gitu nggak mempan di Papua. Karena emang nggak nyentuh akar masalahnya. Pemerintah seharusnya stop menggunakan senjata. Pengerahan militer cuma bikin konflik makin besar. Kepercayaan warga Papua ke pemerintah juga bakal turun. Karena sebenarnya, pemakaian senjata dan kekerasan adalah pemicu pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi akar masalah konflik. Dialog menjadi penyelesaian konflik Papua yang paling mungkin. Lakukan pendekatan humanis lewat kepolisian, kementerian dalam negeri, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Menyerahkan penanganan konflik Papua dengan mengedepankan tentara, hanya melahirkan keputusan serampangan Panglima TNI. Saya Billy, sampai jumpa di fokus selanjutnya.